Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Terima kasih sudah ngeklik video ini Semoga teman-teman semua dijauhkan dari segala marah bahaya malapetaka bencana dan bala Serta berbagai macam penyakit Dan juga istilahnya diberikan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat Amin amin ya rabbal alamin Oke guys kali ini saya akan mereksan sebuah video requestan daripada teman-teman sekalian Yaitu Melayu itu Islam, Islam itu Melayu Alright langsung saja guys kita play videonya Let's go Intro Oke Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya Yuzuddin Al-Dhitrawi Akan berkongsi dengan anda semua berkenaan dengan farasafah Islam dalam bangsa Melayu Jadi bangsa Melayu ini sebenarnya adalah satu bangsa yang tidak pernah memisahkan perjuangannya dengan agama Sebab itulah kebanyakan perjuang-perjuang Melayu itu merupakan seorang ulamak Betul Dan ulamak sudah tentunya seorang perjuang bangsa Jadi perjuangannya tidak pernah memisahkan perjuangan bangsa dan juga agama Hari ini saya akan berkongsi dengan rakan-rakan sekalian berkenaan dengan satu perkara yang sangat-sangat menarik Kerana bangsa Melayu ini mempunyai keunikan yang sangat-sangat luar biasa Betul Dari segi pemakaian Yang mana pemakaiannya ini diterapkan falsafah ataupun unsur-unsur keislaman Yang mana falsafah ini hanya mereka yang kenal dan mereka yang tahu sahaja mampu untuk mengenalpasti apakah maksudnya tersirat pada setiap desain ataupun setiap seni pada bangsa tersebut Jadi perkongsian kali ini lebih nak memfokuskan kepada apakah yang menjadi rahsia yang saya akan bongkarkan kepada anda hari ini Rahsia 3 kocik pada baju Melayu Rahsia 5 butang pada baju Melayu Rahsia 1 butang pada baju Melayu Rahsia samping dan yang lain-lain insyaAllah Sekarang kita melihat fashion baju Melayu itu sendiri telah diubah, telah digubah mengikut budaya, barat budaya asing Ada satu isu dahulu Baju hipster Baju yang dipakai ketat dan tidak mengikut prinsip baju Melayu itu sendiri Kerana prinsip baju Melayu itu antaranya adalah tidak terlalu ketat dan tidak menampakkan aurat Jika ketat sehingga menampakkan aurat maka ini tidak layak dipanggil baju Melayu Jika kita faham syarat menutup aurat itu hendaklah tidak mendedahkan aurat dan tidak terlalu ketat Baju Melayu syaratnya juga sebegitu Untuk dipanggil baju tersebut adalah baju-baju Melayu Jadi baju Melayu ini sebenarnya asal-usulnya adalah lebih kepada 700 tahun dahulu Yang mana Sultan Muhammad Shah ketika itu Sultan Melaka yang kedua inginkan satu pakaian diraja Bila sebut pakaian diraja Sultan Melaka ketika itu mahu pakaian yang kemas Pakaian yang menjadi simbolik pada rakyat Melaka pada Sultan ketika itu Jadi baju Melayu orang dulu sebenarnya berwarna-warni Dan hanya keturunan raja sahaja yang memakai baju satu warna ataupun sepasang Tidak berwarna-warni Jadi baju Melayu kalau kita tengok kita mula daripada 5 butang dia Dan 5 butang ini sebenarnya mempunyai maksud yang tersendiri 5 butang ini sebenarnya merujuk kepada rukun Islam yang 5 Yang pertama mengucap 2 kalimah syahadah dan niat seterusnya Dan manakala jika ada 1 butang sahaja apakah maksud dia? Macam baju Melayu Johor ada 1 butang dia Apa maksud dia? Maksudnya adalah Tuhan yang satu Tuhan yang disembah Allah SWT Dan juga 3 kocik pada baju Melayu apakah maksudnya? Maksudnya adalah 3 rukun beragama Iman, Islam dan Ehsan Inilah keunikan baju Melayu Falsafah pemakaian bangsa Melayu Manakala samping Kenapa kena pakai samping? Jadi samping ini merupakan satu simbolik kepada soal menjaga maruah dan juga syahwat Jadi samping ini ada makna-maknanya yang tertentu Antara lainnya jika samping itu pakai lebih daripada lutut Maksudnya belum berkahwin Pemakaian samping sebenarnya melambangkan maruah dan juga syahwat Penjagaan syahwat, penjagaan maruah Jadi samping ini adalah satu pakaian Melayu juga Yang dipakai dengan baju Melayu Dan samping juga mempunyai makna yang tertentu Jika dipakai di atas lutut ataupun di bawah lutut Bagi yang di bawah lutut bermaksud sudah berkahwin Bagi di atas lutut maksudnya masih belum berkahwin ataupun bujang Tetapi jika yang dah kahwin Masih pakai samping di atas lutut maksudnya mahu berkahwin lagi Jadi inilah antara simbolik ataupun isyarat Yang mana orang Melayu sendiri itu serlahkan, tunjukkan melalui pemakaian Dan melalui apa jua yang boleh disampaikan Tetapi dalam bentuk falsafah, dalam bentuk kiasan dan sebagainya Jadi ini belum kita cerita lagi tentang falsafah pembinaan rumah Kenapa tangga mesti ada tujuh Dan tangga ini merujuk kepada apa? Dan memang tangga ini sebenarnya merujuk kepada martabat nafsu Ada tujuh martabat nafsu daripada awal sampai lah hingga ke akhirnya Jadi orang Melayu ini memang terkenal dengan kiasan, dengan falsafah Tetapi semua benda ini hilang Kerana kita tidak jumpa di manakah ianya Kerana telah ditenggelamkan oleh penjajah Ataupun sekadar ada pada buku-buku yang kita sendiri Kadang-kadang kita tidak tahu Kemudian kita cerita lagi tentang pantun pisang emas di bawah belayar Kenapa pisang emas di bawah belayar? Rupanya pisang emas ini adalah ejen kepada ubat mabuk Dan kenapa pisang emas? Pisang emas ini masaknya sebiji di atas peti Masaknya sebiji-sebiji satu hari sekali Jadi orang dulu belayar lama sebulan, dua bulan, tiga bulan Maka bawa pisang yang masih hijau Dan masak pisang itu sebiji-sebiji Maka cukuplah untuk pelayaran selama beberapa bulan Jadi inilah orang Melayu di dalam pantun Di dalam pembayang pantun pun Masih diletakkan petua dan juga tips Untuk anak-anak yang pergi belayar keluar daripada tempat mereka Jadi orang Melayu ini penuh dengan kiasan dan juga falsafah Moga-moga kita ini dapat kembali menyedarkan diri dan jiwa kita Untuk kembali mengkaji dan juga menyelami, menghayati sejarah bangsa kita Kerana bangsa kita ini tidak pernah memisahkan kehidupan Tidak pernah memisahkan adat dengan agamanya Iaitulah agama Islam InsyaAllah, moga-moga perkongsian ini bermanfaat untuk anda semua Nantikan video saya yang seterusnya InsyaAllah dan jangan lupa untuk dapatkan karya terbaru saya The Lost of Gold Island Misteri Khazanah Tersembunyi Rebutan Dunia Kena ingat, bagi mereka yang belum dapatkan karya Malacca Has Fallen Karya The Lost of Gold Island ini adalah kesinambungan daripada karya yang sebelumnya Iaitulah Malacca Has Fallen Dapatkan segera dan boleh terus klik link di bawah untuk urusan pembelian Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Oke guys, sudah selesai videonya So, ini keren banget guys Baru tahu istilahnya makna-makna yang tersirat di baju Melayu guys Dan Alhamdulillah Abang Izzuddin ini sudah memberikan wawasan kepada kita Menceritakan dan juga istilahnya memberi pelajaran yang sangat penting kepada kita Dan itu sangat-sangat bagus sekali Bantu support channelnya teman-teman Karena dengan begitu Abang Izzuddin ini akan semakin semangat Untuk sharing kebaikan dan juga sejarah-sejarah Dan juga istilahnya Al-Safah Melayu So, ini keren banget guys Dan ya Pengetahuan baru bagi saya Tentang apa yang ada pada busana Melayu guys So, keren banget Terima kasih yang sudah request Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Mungkin cukup sekian saja video kali ini Karena ya Apa yang akan kita bahas sudah dijelaskan tadi Dan Alhamdulillah Kita mendapatkan ilmu yang sangat besar Saya ingin berpesan kepada diri saya dan teman-teman sekalian Untuk tetap senantiasa menjaga akidah Islam Maka daripada itu Jangan lupa untuk senantiasa meningkatkan diri kepada Allah SWT Dan senantiasa menjalankan apa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita InsyaAllah dengan begitu kita akan selamat Dan jangan lupa untuk senantiasa meningkatkan diri juga kepada para ulama Kepada orang-orang salih Sehingga hidup kita menjadi hidup yang penuh dengan keberkahan di dunia maupun di akhirat Oke cukup sekian Saya Bapin Undudri Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!